Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tidak dipakai untuk berdalil. Riwayat yang syar tidak dipakai untuk berdalil. Terus, ada pun yang selain syikoh, maka ditolak. Selain syikoh, maka ditolak. Tidak tawakuh. Tidak tawakuh. Terus berikutnya. Terus berikutnya. Terus berikutnya. Terus berikutnya. Terkait dengan syad Dia adalah yang bersendiri dengannya rowi yang syikoh dan tidak ada pendukung. Tidak punya apa? Pendukung. Itu syad. bersendiri tanpa pendukung. itu kata Al-Hakim Al-Naisaburi. Tapi kata Ibn Sola Tapi akan masalah nanti. Di atas pernyataan Imam Al-Naisaburi ini bermasalah nanti hadis innamal amalu biniyat. Kenapa bisa? Karena Umar bersendiri Umar bersendiri dalam meriwatkan dari Nabi. Bersendiri dari Umar Al-Qoma Ini gimana ini? Ini kan bersendiri tanpa pendukung. Paham? Apa kita akan bilang ini hadis? Syad. Paham kan? Ini nanti masalah. Hultu saya katakan Suma tawa taro An Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari. Kemudian setelah itu mutawatir dari Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari. Paham kan? Wakadadzak Rahu Ibn Manda Nainahu Rawa'anhu Nahun Minmi'atain. Sesungguhnya meriwatkan darinya itu dari Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari sekitar 200 orang. Mutawatir 200 orang setelahnya. Wakil Az-Jad Mindali dikatakan lebih dari itu. Lebih dari 200 yang meriwatkan dari Yahya Ibn Sa'id. Paham ya? Wakadadzak Rahu Ibn Manda Mutaba'at yang disebutkan oleh Ibn Manda Mutaba'at ada pendukung-pendukungnya. Iya. Tapi goroib. Tapi pendukung-pendukung yang goriib. Wala yasihuk kama basatnahu fi musnah di umar. tapi enggak sah. Enggak ada yang sahih Mutaba'at. Dari selain umar Ibn Khotob tidak ada yang sahih. Ini hadith innamala mahlubi niat semua selain umar doif. Hanya sahih dari umar Ibn Khotob. Paham kan? Enggak ada yang sahih. Sebagaimana kami jelaskan di musnad Umar wapi Al-Ahkam Al-Kabir dalam kitab Al-Ahkam Al-Kabir. Kala Ibn Tola berkata wakadalika hadith Abdillah Ibn Dinar demikian pula hadithnya Abdullah Ibn Dinar dari Abdillah Ibn Umar Rasulullah S.A.W. naha'an bayil wala wa'anhibati ini juga sama. Ini muskilah ini. Ya karena bersendiri dengannya rawi yang sikol. Berarti syat. Syat kan masuk dari doif. Berarti yang di Bukhari tadi adalah doif. Paham kan? Ini masalah. Gimana nanti? Iya. Terus. ثم min tafarrudihi biasyya'ah la yaruiha guyruhu yusharikuhu fi nazirihi fi nazirih jama'atun minarruwati fa inna alladhi qolahu syafi'i awalan huwa sawa'bu anna hu idha rawat tikwatu shay'an qade kholafahu fihi nasu fahu shaddu ya'ni al-merduda walaysa min dhalika ay yaruiyat tikwatu malam yarui guyruhu Ini Masya'Allah. Sudah jelas kalau ini nanti ya. Terus. Bal huwa makbulun idha kana adlan dobitan hafidhan fa inna hadha lauruddah lauruddah laruddah ahadithu kathiratun min hadhan namti wata'attalat kathirun minal masaili aniddala'ili wallahu a'lam wa amma in kanal munfaridu bihi guyruh hafidhin wa huwa ma'adhalika adlan dobitun fa hadithuhu hasanun fa in fa pada zalika fa mardudun wallahu a'lam hadith tadi dari Abdullah bin Umar itu tafaruda malik an az-zuhri an anas bersendiri dalam meriwatkannya malik enggak wa tafaruda malik dan bersendiri malik dari az-zuhri dari anas ini tiga ya yang ketiga contoh yang ketiga bahasanya rasulullah s.a.w. da'kola mekkah wa'alara'usihil mikbar bah nabi s.a.w. masuk mekkah di kepalanya ada mikbar ada pelindung perang ada alat perang di kepalanya yang dipakai di kepala ini masalah semua dari tiga hadith tadi itu ada dalam bukhari muslim sementara syahatkan tu'aib ada dalam bukhari muslim iya dari hanya sisi yang disebutkan saja tadi maksudnya yang pertama dari Umar kedua dari Abdullah bin Umar ketiga dari Anas semuanya adalah riwayat satu saja paham ini gimana ini wa'kodakola muslim apitala berkata imam muslim li zuhri untuk zuhri tis'una harfan layar biha goyruhu imam zuhri memiliki sembilan puluh hadith tidak ada yang lain meriwayatkannya artinya dia bersendiri dengannya gimana kita akan menolak sembilan puluh hadith dengan koedah yang diriwayat dikatakan oleh Al-Hafid An-Naseburi tadi kan Imam Syafi ada ketentuannya kan si Fiko meriwayatkan hadith menyelisih manusia kan begitu kan sementara Imam Al-Hakim An-Naseburi yang penting bersendiri tanpa pendukung paham kan Fiko ataupun tidak paham kan sekarang berarti kita akan menolak sembilan puluh hadith yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri karena dia bersendiri darinya wahadallah dikolahu muslim ini yang dikatakan oleh Imam Muslim tentang Az-Zuhri dari dia bersendiri dengan beberapa perkara tidak ada selain yang meriwayatkannya berserikat dalam yang semisal dengan ini saya kelompok lagi dari Rawi ini baru Az-Zuhri ini ada lagi Rawi lain bersendiri meriwayatkan rewet itu banyak sekali nanti yang kita tolak karena bersendiri tanpa pendukung pendukung maka kalau begitu kalau begitu yang dikatakan oleh Imam Shafi'i yang pertama itu yang benarnya bukan yang dikatakan adalah Hakim anasaburi paham kan bukan karena banyak sekali hadith yang antum tolak kalau seperti itu karena masalahnya syahat ini termasuk bagian dari do'i makanya yang dikatakan oleh Imam Shafi'i pertama itu yang benarnya anahu idarawasikot syai'an itu bahwasannya kalau si Fiko meriwayatkan sesuatu orang-orang telah menyelidinya maka itu syai'an yakni merdud yaitu syai'an itu merdud hadith syai'an itu hadith yang ditolak do'i iya walay samindalika yarwet fiqoh malam yarwigoyruhu belu tegaskan bukan dari hal itu si Fiko meriwayatkan apa yang tidak direwetkan oleh selainnya paham ini paham maksudnya kan tadi kan kalau ada Fiko menyelidih orang manusia banyak paham itu syai'an bukan Fiko hanya dia yang meriwayatkannya tidak ada yang menyelidihnya bukan itu syaratnya jadi dia meriwayatkan hadith terus ada yang menyelidihnya paham ini ada pun riwayat Fiko tidak ada yang menyelidihnya apa ini jadinya makbul diterima makanya tiga hadith tadi itu sohi paham hadith Umar kan bersendiri meriwayatkan dibawahnya bersendiri lagi dibawahnya bersendiri lagi dibawahnya bersendiri lagi dibawahnya empat generasi dari Umar Umar siapa Al-Qoma Al-Qoma siapa Muhammad Ibrahim At-Taymi dari Muhammad Ibrahim At-Taymi Yahya Ibnu Said dalam suri empat Umar Al-Qoma paham kan Yahya sebelumnya Muhammad Ibrahim At-Taymi kemudian Yahya kelima baru banyak paham kan begitu paham ini ini kan bersendiri siqoh tidak ada yang menyelidihnya paham maksudnya tidak ada yang menyelidihnya syarat syarat apa bersendiri dan ada yang menyelidihnya jelas ini syaratnya apa syarat iya makanya kata belou disini wabal huwa makubul bahkan dia diterima tentunya idakana adlan dobiton hafidon paham syaratnya kalau dia robi yang adil dobit apakah hafalannya atau tulisannya terus hafid hafal fa'inna hadala rudda hadith kathira karena sesungguhnya kalau antum menolak ini ini ditolak maka akan ditolak banyak hadith min hadan namat dari yang semisal ini wa ta'at tolad kathirun min al-masaid min ad-anid dalil dan akan kosong masalah dari dalil bayangkan bayangkan antum kalau antum tolak gara-gara tadi berarti antum tolak hadith berapa masalah yang dia masukin apa maksudnya ketika antum bilang kalau wudhu wajib berniat apa dalilnya tidak ada karena doib hadith in amal malu min ad-anid apa maksudnya solat harus berniat apa dalilnya tidak ada apa maksudnya karena doib hadith in amal malu min ad-anid apa maksudnya jadi banyak masalah yang tidak pakai dalil kalau jadinya karena antum tolak hadith karena bersendiri bersendiri jelas kan tak bisa iya wallahu alamu amma in kanal munfaridu bihi goir hafid ada pun yang bersendiri itu tidak hafal wahum ad-dalika ad-dunun dobit dia bersama dengan itu dia al-rowi yang adil lagi dobit fahadithuhu hasan maka hadithnya apa hasan fa'in faqo dadalika merdud jadi kalau dia tidak hafal tidak hafal tapi adal adal dobit hasan paham kan tapi kalau dia adalah faqo dadalika hilang hal itu maksudnya sudah tidak hafal tidak adil tidak dobit pemerdud maka doib makanya hadith sayul hebat ya kan doib rowi yang pasik doib rowi yang muttahambil kadib doib paham ini kan karena anda adil dobit anda adil anda adil pemerdud wallahu a'lam berikutnya insyaallah jadi yang ke-14 al-munkar ini lawan tadi yang syad yang tingkatan lebih rendah lagi daripada apa syad kalau syad kan fiqoh menyelisih banyak orang kalau ini munkar dia ini sebenarnya sama dengan syad dia ini sama dengan syad jika rowinya menyelisih yang fiqot kalau ini ini ada rowi hadith doib menyelisih siqot paham ini fa munkarun mardud maka munkar mardud wakadalika illam yakun adlan dobiton tapi tambah juga untuk munkar juga kalau dia tidak adil tidak dobit itu juga riwayatnya apa munkar wa illam yukholif walaupun dia tidak menyelisih pamungkarun mardud kalau rowinya memang rowinya tidak adil tidak dobit walaupun tidak ada menyelisihnya ya munkar mardud paham ini ada rowi yang beribatkan hadir tidak ada menyelisihnya dari rowi yang fiqoh tapi dia tidak adil tidak dobit ya munkar juga namanya palsu juga jadi bentuk palsunya itu dua kalau dia meriwatkan hadir menyelisih liby yang fiqoh ditolak kalau dia meriwatkan hadir tidak ada menyelisihnya tapi dia sendiri dobit maka ditolak juga ada pun kalau yang bersendirinya adil dobit sudah lewat tadi hafid kubila syara'an diterima secara syariat walayu kololahu munkar jangan antum katakan munkar walaupun dikatakan secara bahasa secara bahasa secara bahasa munkar karena dia tidak dikenal kecuali dari dia paham kan tapi kan dia fiqoh dia adalah fiqoh abdul dobit dipaham kan ini diterima terus dan berkata dan berkata dan berkata ini itibar mutabak syawah contoh hamad hamad dari nabi dari nabi jadi dari nabi yang merawatkan ada juga selain abu ada apa namanya bahadih mutabak maksudnya kalau ada satu lapat hadis dalam setiap tingkatan itu direwatkan oleh lebih dari satu satu hadis itu namanya mutabak kalau satu hadis satu lapat satu makna paham maksudnya jadi ada satu hadis dari nabi direwatkan oleh abu hurero anas umar paham ini dipaham ini kita bilang ini mutabak paham dari muhammad ibn siri abu hurero yang merewatkan darinya adalah ibn musayyab misalnya tapi ada ibn musayyab ada juga yang lain paham ini ini namanya apa mutabak kalau hadis yang sama kalau hadisnya apa sama kalau direwatkan yang maknanya bukan hadis yang sama tapi semakna dengannya dari jalan lain dari sohabat lain bukan dari abu hurero dari sohabat lain tapi semakna dengannya sumya syahidat jadi kalau semakna namanya syahid ini dibilang musyahadat syawahid paham ini ini ada syahidnya dari jalur lain tahu syahidnya berarti kalau bilang syahid berarti apanya pendukung tapi semakna dengannya bukan selapat kalau selapat sumya yang meruatkannya banyak namanya apa mutabak dipahami ini kalau semakna dari sohabat yang lain tapi semakna namanya apa syahid dipahami ini namanya syahid kalau dia tidak meruatkan tidak direwatkan hadis lain yang semakna dengannya maka itu dimasukkan dalam jenis apa fardun hadis yang tidak ada meruatkan yang kecuali satu orang jadi kalau tidak ada yang meruatkan yang kecuali seorang namanya hadis apa fard hadis fard iya terus telahnya lagi dimaafkan dalam bab syahid dan mutabak dari riwayat yang doi yang dekat doibnya maksudnya ringan doibnya apa yang tidak dimaafkan pada asal pendalilan makanya para imam kalau menyebutkan bab hadis yang paling atas itu hadis asal namanya hadis yang paling sohi menurut kemudian disebutkan riwayat riwayat setelahnya itu namanya syawahid wal mutabak pendukung dimaafkan kalau dia tidak sohi misalnya antum dalam kitab tohid antum dapatkan hadis doib kalau di taklik tapi kan syih tidak sebutkan pertama setelah judul bab syih sebutkan dimana setelah ayat atau setelah hadis yang sohi baru ada itu hadis doib artinya apa ini syahid semakna dengan hadis sohi paham maksudnya jadi jangan sampai dibilang ih berarti si Muhammad berdali dengan hadis doib tidak dia jadikan apa dulu paham maksudnya karena ketika dijadikan syahid dan mutabak dimaafkan walaupun dia doib doib sanatnya sohi maknanya itu maksudnya paham ini dipaham ini sama dengan al-hafid ibn hajar rahmallah kadang sebagian orang tertipu ini kan al-hafid ibn hajar yang menyebutkan di bulu gul marok pasti sohi belum tentu kan ada judul bab kemudian disebutkan hadis sohinya kan setelah itu dijadikan hadis setelahnya hadis sadis apa doib bahkan palsu kenapa dibawakan kata para ulama ini hanya sebuah syawahid karena ada masalah yang mau disinggung dalam lafad ini tidak ada di lafad sebelumnya yang sohi itu apa maksudnya jadi jangan sampai tertipu jelas kan kenapa antum harus tahu istilahnya ulama mereka maafkan untuk menyebutkan hadis yang doibnya ringan di bab syawahid wal mutabaat bukan berarti dia sohi ini penting sekali ini faedah paham kan jangan sampai antum mencela pengarang mengatakan bermudahan sekali kenapa hadis doib disebutkan nah itu hanya sebagai apa sekali lagi sebagai syawahid wal mutabaat jelas ini ini masya Allah faedah yang bagus sekali sebagaimana itu terjadi ada dalam sohi hain dan selainnya seperti itu modelnya paham kan dalam sohi hain imam al-bukhari menyebutkan di pertama tidak sama dengan hadis-hadis yang berikutnya dalam bab itu paham kan dalam bab itu terus masya Allah oleh karena itu berkata imam darukutni pada sebagian rawi yang doib rawi yang doib jangan sampai antum anggap berarti imam darukutni mensuhikannya dia paham ini kata imam darukutni pada sebagian rawi yang doib ya bisa dia dijadikan iktibar iktibar sama syawahid mutabat pendukung awla yasluhu ayu utabat bih tidak cocok untuk di iktibar artinya tidak cocok dijadikan sebagai syawahid dan mutabat terus antum bedakan tadi kapan antum jadikan ini syahid ini mutabat hal iktibar dianggap ini bisa dianggap sebagai syahid ini bisa dianggap sebagai mutabat setelah itu kan dua sebenarnya yang paling pokok kalau iktibar ini kan cabang dari dua itu iktibar artinya dianggap atau tidak dianggap bisa dijadikan pendukung atau tidak paham kan nah cuman yang tadi fokusnya ada syawahid ada mutabat kalau mutabat satu lapat banyak rovi paham ini kan kalau syawahid banyak beda lapat tapi semak semak artinya mutabat terkait dengan sanat paham kan sementara syawahid terkait dengan matan dipaham ini kan jadi kalau rovi nanti dia punya mutabat kalau sanat kalau matan berarti dia punya syahid punya pendukung punya pendukung wallahu alam selesai kita cukupkan dulu alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati